Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan, nama saya Kevin Cornelius Kambay Dengan nomor pokok mahasiswa 1914151068 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan powerpoint yang sudah saya buat Mengenai perilaku sosial babi hutan Babi hutan merupakan nenek moyang Babi hutan liar yang menurunkan babi hutan ternak Dengan nama latin sus domesticus Seluruh tubuh babi ditutupi rambut berwarna hitam Kepala lebih pendek tanpa jenggot pada rahang bawah Dan rambut keras memanjang di atas moncong Tubuh babi hutan gemuk dengan tungkah yang pendek Hewan ini pemakan buah-buahan dan cacing tanah Babi hutan hidup di hutan dataran rendah Hingga pegunungan Hewan ini termasuk hewan terestrial Yang beraktifitas pada malam hari atau nocturnal Namun aktif juga pada siang hari atau diurnal Distribusinya yaitu terbesar di seluruh dunia Ukuran tubuh babi hutan bermacam-macam Dari yang kecil hingga yang besar Bahkan ada yang ukurannya bisa menyaingi babi hutan raksasa Tinggi babi hutan dewasa diukur dari pundaknya sekitar 55-110 cm Babi hutan dewasa dapat memiliki panjang 90-200 cm Itu belum ditambah dengan panjang ekornya yang bisa mencapai 15-40 cm Berat babi hutan rata-rata sekitar 50-90 kg Tergantung dari daerah tempat tinggalnya Babi hutan jantan memiliki taring panjang yang terus tumbuh dari gigi taring atas dan bawah mereka Taring yang panjang tersebut berguna sebagai senjata sekaligus alat bantu Panjang taring babi hutan normalnya adalah sekitar 6 cm Namun beberapa ada yang bisa mencapai 12 cm Babi hutan betina juga memiliki taring tetapi cenderung lebih kecil Sebaran dan habitat Habitat babi hutan atau suskrova tersebar luah sambil di seluruh kepulauan Indonesia Spesies ini dapat hidup pada berbagai macam tipe habitat Mulai dari semi, padang pasir, hutan temperatur, padang rumput maupun hutan tropis Keadaan populasi babi hutan yang berlimpah di alam telah menimbulkan masalah Seperti hama pada alaan pertanian menyebabkan kerusakan pada tumbuhan vegetasi dasar Karena mereka gunakan untuk membuat sarang Serta kebiasaan mereka yang merusak tanah saat mencari makan Babi hutan lebih sering ditemukan di daerah dataran rendah Dengan hutan sekunder yang luas dan ketika terjadi musim kemarau Banyak ditemukan di sepanjang aliran sungai Sarang babi hutan dibuat ketika babi hutan betina akan melahirkan anaknya Sebagai upaya perlindungan terhadap predator Babi hutan membuat sarang dengan cara memotong tumbuhan yang ada di sekitarnya Dan ditumpuk menjadi satu hingga membentuk seperti gundukan Yang terdiri dari berbagai macam jenis tumbuhan Terdapat dua suku tumbuhan yang digunakan untuk membuat sarang babi hutan yang ditemukan Yaitu poase dan asterase Diameter sarang babi hutan yang ditemukan adalah 300 cm Selanjutnya yaitu perilaku sosial Pengertian perilaku sosial yaitu perilaku yang dilakukan oleh satu individu Atau lebih yang menyebabkan terjadinya interaksi antar individu dan antar kelompok Perilaku sosial babi hutan Babi merupakan hewan sosial Hewan rakus ini tipe pemakan segalanya Sehingga terkadang dalam satu kelompok sering terjadi perbutan makanan Perilaku sosial babi sangat unik di mana koloni babi terdapat 2-14 ekor babi Babi betina dan anakan Babi hutan umumnya hidup berkelompok Dalam satu kelompok terdiri atas beberapa induk dan anaknya Bagi betina mereka hidup bersama induk betinanya dan membangun sarang baru di dekatnya Babi jantan Babi pejantan lebih memilih soliter dengan beraktifitas sendiri Babi jantan meninggalkan tempat tinggil mereka pada usia 8-15 bulan Babi hutan jantan akan menurunkan kepalanya dan menyeruduk si pengganggu dengan taring tajam dan kuatnya Hal tersebut merupakan perilaku agresif atau perilaku yang bersifat mengancam atau menyerang Selanjutnya yaitu perilaku mothering Yaitu perilaku induk yang bertujuan untuk melindungi dan membihara anaknya Induk babi dan anakan hidup berkelompok Guna melindungi anak-anaknya dari ancaman serta membantu dalam mencari makan Baik mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf jika materi yang saya gunakan kurang lengkap mohon maaf Sekian Terima kasih Salam Rimbawan Terima kasih